Saudara berita duka datang dari Maluku Tengah, jembatan Pulau Hatta Ambruk saat warga dan simpatisan sedang menari untuk menyambut calon bupati dan calon wakil bupati Maluku Tengah. Delapan orang saudara meninggal dunia. Video ini memperlihatkan detik-detik sebelum jatuhnya warga saat penyambutan calon bupati dan calon wakil bupati Maluku Tengah, Andi Munaswir dan Tina Tetelepta di atas jembatan di Pulau Hatta Bandanera. Mereka berdiri di sepanjang jembatan yang berada di tepi pantai hingga ke bagian tengah di atas laut. Tiba-tiba saja, bagian jembatan beton roboh. Sejumlah orang yang tengah menyambut kedatangan paslon nomor 3 itu jatuh ke laut. Tim Sargabungan mengevakuasi korban. Korban tewas bertambah menjadi delapan orang, salah satunya anggota DPRD Maluku Tengah, Andan Teja Nurbati, yang sudah dimakamkan di TPU Islam di Kampung Baru Kota Masohi, Maluku Tengah. Untuk korban terakhir dapat informasi dari Polres, karena kemarin waktu kejadiannya tujuh. Tujuh korban yang meninggal dunia. Tadi pagi, untuk yang kemarin luka, ada yang meninggal satu. Jadi korban sampai hari ini, delapan dari Polres juga sudah membantu tim untuk menginvestikasi ke sana, untuk melakukan penyelidikan di sana. Apakah mereka yang betul ini, nanti menunggu hasilnya dari sana. Polda Maluku juga telah mengerahkan tim investigasi dari Polres Maluku Tengah untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut robohnya jembatan di Pulau Hatta, Banda Neira.